Podcast Agi, saatmu beraksi di hari kedua pada kesempatan hari ini dan hari ini saya Alhamdulillah Alhamdulillah berhasil mengganggu mengganggu dari salah satu pionir ya kalau dibilang Presiden DKM seluruh Indonesia bisa lah ada Pak Yudho dari Asra Agro Stari Assalamualaikum Pak Yudho Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zikri sebelum ngomongin AAL sebelum ngomongin AAL aku saya speechless ini luar biasa nih dengan Pak Yudho dari kesibukannya yang luar biasa jadi di grup ya jadi di grup peserta itu pagi-pagi yang duluan gitu kan minta izin sama Panitia karena khawatir ada acaranya Pak ya betul saya izin pakai pelam renang duluan oh saya buka jam lima ini langsung berenang Pak Yudho luar biasa jadi apa namanya ya kebugarannya Insya Allah pasti-masti terjaga Insya Allah Pak Yudho sebelum kita ngomongin AAL Pak iya boleh Pak walaupun sudah banyak yang kenal kayak sih Pak iya sharing sedikit Pak aktivitas Pak Yudho di AAL sebagai apa Pak iya saya di bagian agronomi servis divisinya kemudian di departemennya di departemen replanting TBM yaitu penanganan mengenai tanaman sawit yang baru ditanam sampai persiapan panen tiga tahun jadi saya mengawasi proses operasional di kebun dari mulai di Aceh sampai ke Moroali untuk tahun ini kurang lebih sekitar ada 15.000 hektare yang ditanganin sekitar 16 PT gitu Pak Zikri 16 PT grup di bawah grupnya AAL ya Pak betul betul iya kita kalau grup AAL semuanya ada sekitar 42 PT 42 PT iya 15 diantaranya adalah proses replanting oke 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 iya memantau mengawasi berarti seluruh Indonesia ya Pak betul betul seluruh anak perusahaan AAL yang ada di Indonesia betul betul Pak Zikri iya langsung ke DKM total itu termasuk anak perusahaan ya Pak ya iya betul pengurusan maupun mungkin tempat masjid dan musholahnya itu total ada berapa Pak? kita kurang lebih sekitar 220 musholah sama masjid yang ada di lingkungan Asra Glosari 220 iya iya sebentar saya agak pusing ngebayangin ini insyaallah ya 220 220 boleh cerita sedikit Pak dinamikanya hubungan kekuatannya dari 220 itu bisa terpantau kalau Bapak sudah menstatement sampai hak sampai kuantitatif itu kan berarti terpantau Pak terpantau sehingga pasti ada kekuatan tersendiri dan kita kalau ngomong antar perusahaan ya jelas karena punya kepentingan punya tujuan yang sama betul nah tapi terkadang ini hal-hal yang memang di luar pekerjaan ya di luar aktivitas gitu kan betul dari masing-masing baik dari sisi pengurusnya maupun dari sisi jamaahnya ya apa ya kekuatan apa Pak di grup AAL ya Alhamdulillah mungkin udah tahun kelima ya kita ada grup DKM seluruh Indonesia yang disitu kita bisa komunikasi dua arah dari DKM head office maupun dari DKM-DKM yang ada di site ya ya disitu memang kita juga komunikasi-komunikasi yang sifatnya masih berupa di Whatsapp ya oke kemudian untuk yang sifatnya kayak pembinaan kita juga mengadakan beberapa kali zoom beberapa kali zoom dengan site ya waktu kemarin zamannya masih pandemi kita sharing-sharing dengan site mengenai program-program kerja DKM dari masing-masing dan kita juga kan dari pengurus DKM itu kita ada kunjungan site tapi dalam rangka pekerjaan yang kita sisipkan untuk bisa koordinasi dengan pengurus DKM di kebun yang kita kunjungi ya disitu memang banyak value yang bisa kita terima tapi memang kita punya beberapa kendala ya beberapa kendala di masalah SDM terutama di pengolahan musola karena musola-musola yang ada di lingkungan terkecilnya kebun kan Afdeling namanya ya Afdeling itu disitu SDM-nya ya mungkin para pemanen, para mandor gitu kan nah masih belum rapi belum rapi dalam pengelolaan dekomuntasi ataupun pelaporan-pelaporan keuangan dan yang lainnya nah menyangkut dengan adanya kriteria di Amalia Asrawat itu Pak Zikri kita memang masih belum bisa memaintenance ya memaintenance sebanyak mungkin kalau dari mas musolanya kira-kira lebih sekitar 180-an lah musolanya aja ya sekedangan 40 masjidnya itu jadi kita mungkin yang tergali baru sekitar 10% yang bisa tergali untuk bisa berinisiasi bisa melengkapi dekomuntasi kemudian pelaporan-pelaporan keuangan dan kegiatan-kegiatan di musola itu ini memang masih PR ya PR dari kami bagaimana nanti kami bisa memaintenance 90% lainnya itu untuk bisa minimal ada data-data yang memang bisa dijadikan dasar ketika kita nantinya akan menjadi peserta dari Amalia Asrawat itu karena disitu kan sangat penting data itu kan foto-foto kegiatan kalau di kebun kan kita mungkin yang rutin itu adalah acara-acara kaya iya sinan kemudian disitu ada juga acara menjelang molit atau mungkin TPA dan sebagainya ya memang kalau dari segi infrastrukturnya ya musola ahbeling itu ya jauh lah kalau kita bandingkan dengan musola-musola yang ada mungkin di di AI dan sebagainya yang memang sudah tempatnya bagus itu kita memang masih PR PR dari kami dari DKM head office untuk bisa menjalin komunikasi dan memaintainan menimprove dan apa ya semacam menjadi binaan kami lah binaan kami untuk kelengkapan dan kerapian manajemen pengelolaan musola kalau untuk masjid sih insyaallah ya untuk masjid yang 40an itu insyaallah sih kita sudah mulai rapi karena juga sifatnya ini adalah mudahnya kami ini disini karena seperti yang kita sampaikan bahwa ketua DKM nya kami itu dari turun-temurun itu adalah levelnya GM itu memudahkan sangat memudahkan kami untuk bisa koordinasi ke setiap kepala-kepala manajer yang ada di setiap kebun dalam masalah instruksi dalam masalah permintaan dana permintaan data permintaan support itu dampaknya besar ini yang memang ada menjadi value kami dan bisa menjadi contoh daripada yang lain dimana yang PT-PT yang memang mempunyai banyak cabang itu akan lebih terasa ketika kepengurusan di head office itu dipegang oleh level yang lebih tinggi itu mungkin Pak Zikri yang memang cukup menarik tidak terlepas dari peran struktural perusahaan Pak peran struktural perusahaan untuk jauh lebih menggerakkan dari sisi aktivitas DKM sejauh mana dari sudut pandang perusahaan katakan kita kan katakan kepentingan kepentingan ya dalam tanah kutip poin-poin yang memang menjadi poin of view yang cukup penting dari sisi perusahaan yang cukup concern dengan hal-hal yang terkait dengan peribadatan itu Pak ya kita kalau dari head office sendiri ya kita bicara head office ya alhamdulillah dari manajemen asra agro ini memberikan support yang penuh dari mulai marbot marbot dua orang yang kita gaji umr karena kalau kita cerita marbot itu beberapa perusahaan itu masih menggaji setengah umr kita bisa full dua orang kemudian yang kedua pengelolaan maintenance untuk GA nya itu juga dari perusahaan full terus yang value kami adalah di masalah kegiatan romadun Pak Zikri kegiatan romadun yang dilakukan masjid asro itu full 100% proposal kita ajukan ke manajemen oke dan itu disetujui oke termasuk kita ya kalau bicara nominal ya kita memang di atas 100 ya 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 di atas 100 untuk full port manajemen ya dan itu tidak tidak jauh daripada itu hubungan hubungan yang baik antara DKM dengan dengan manajemen makanya tadi malam Pak Rija dari ASA menyampaikan coba kepengurusan itu diperluaskan sampai ke level GM kan itu sebenarnya ada semacam shortcut nya gitu loh ketika itu memang bisa di level GM GM menyampaikan ke direksi ke manajemen itu enak bahasanya beda ketika itu hanya level manager ya manager itu kan masih dua tingkat di bawah direksi kan ada kesungkanan ada record dan sebagainya mau niatnya ngomongnya baik tapi karena penyampaiannya yang AIU jadinya kayak-kayak gak serius sebagainya itu mungkin sih salah satu support nya ya jadi kita kemudian kayak program sinergi kurban kita juga full didanai sama manajemen jadi ya Alhamdulillah selama ini manajemen konsen ya terhadap kegiatan-kegiatan di DKM kemudian juga yang ada di kebun juga sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk korban kalau di kebun itu justru kita lebih lebih mandiri pengurus-pengurus DKM itu jadi satu tahun setelah korban itu di setiap papan pengumuman yang ada di setiap mas itu berusaha mendata arisan tanggungan tanggungan korban jadi dinulis satu sampai tujuh kan penuh nanti bikin lagi sebelahnya satu sampai tujuh lagi satu sampai tujuh lagi gak kerasa itu sampai ada lima belas gitu lima belas lima belas kelompok masing-masing DKM itu ya iya iya jadi makanya kita kalau setiap ada momen dari IAA minta data berapa jumlah korban kita enak kita di grup itu yang langsung kita minta dari PT ini korban berapa itu Hamin 15 sudah ada datanya karena mereka sudah punya semangat setelah pasca korban itu gak kerasa misalkan kita 3 juta 3 juta dibagi 12 itu gak kerasa dibanding kita tiba-tiba langsung luarin uang 3 juta jadi seperti itu Pak Zikri untuk komunikasi dan supportnya kita di kembali ke awal tadi ngomongin Amalia Astra buat Pak Yudho sejauh mana karena kan memang digerakkan dari head office langsung ke semua dengan tantangan sejauh mana pengaruh peran program ini sehingga sepertinya kalau semalam Pak Yudho banyak sharing ke kita juga di sesi malam itu kayaknya lebih tergerak lagi untuk mengoptimalin lagi aktivitas sejauh mana peran Amalia Astra Masya Allah kita dengan sebenarnya kan Astra Agro ini sempat stuck hubungan dengan YAA kalau gak salah sebelum tahun 2016 kita agak komunikasi nih setelah itu yang 2016 Alhamdulillah saya mulai menginisiasi lagi hubungan dengan YAA sampai sekarang bisa konsen dengan program-programnya YAA jadi apalagi dengan adanya Astra Agro Amalia Astra Agro ini kan semacam kayak ajang bergengsi ya ajang bergengsi yang disitu juga akan dihadir oleh perwakilan BOD masing-masing grup Astra itu menjadi pertaruhan gengsi dan itu bagi kami sendiri luar biasa pengaruhnya jadi kami di kebun ataupun yang di head office untuk bisa membenahi infrastrukturnya membenahi kepengurusannya membenahi program-programnya menjadi lebih terdokumentasi itu luar biasa luar biasa pengaruhnya jadi kita yang tadinya semacam dikelola secara asal-asalan ya kita sekarang lebih rapi lah gitu Pak Zikri ditambah lagi ada indikator-indikator penilai jadi poin-poin apa yang mau perlu menjadi konsen iya betul kita kemarin yang tadi ada 5 itu sangat membantu apa yang kita harus penuhi terakhir Pak Yudo konkret iya 2000 berapa nih yang amalian asal-asal keempat ya sudah ini konkret dari asal-asal mau ngirim berapa Pak iya kita yang jelas sih kalau mau ngirim kita pengirim semuanya ya pengirim semuanya ya paling gak minimal ya mudah-mudahan bisa 80% lah ya 80% bisa masuk ke sini seperti yang tadi malam Murina sampaikan ini peserta paling banyak di Asra Agro kemarin waktu di-sharekan mengenai makanya dari sekian ratus musola masih kita mungkin hampir lebih dari 50% dari kita yang support ke situ makanya kemarin saya sempat mengusulkan bagaimana bentuk apresiasi kita ke kebun mereka itu sangat senang Pak Zikri level-level mandor level-level pemanen yang jadi pengurus kita undang ke head office kita undang acara-acara temuan DKM itu itu apresi luar biasa dan itu menjadi motivasi bagi kebun-kebun yang lain gitu loh makanya saya kemarin ngusulin ke Pak Riza kan bisa gak ini jadikan momen iya artinya salah atau mungkin bisa jadi nanti ketika ada momen momen ketika ada pembagian hadiah pembagian hadiah yang secara offline insya Allah tahun berikutnya kan kata Pak Riza ya mudah-mudahan nanti bisa diundang langsung ke sini dengan mungkin disesekan ke HC masing-masing perusahaan ya itu sih Pak Zikri mudah-mudahan target 80% bisa masuk lah insya Allah oke ya terima kasih Pak Yudo semoga sukses amin untuk aktivitasnya terutama di di DKM amin kerasiasi dengan sangat-sangat baik amin katakan wasilahnya Amalia Astra Award menjadi penggerak betul optiman betul amin untuk indikator-indikator yang katakanlah tidak terpikirkan iya betul sehingga jauh lebih terbenahi amin terima kasih sekali lagi Pak Yudo selainnya untuk kita pada kesempatan hari ini dan itu saja sesi kita di kesempatan hari ini masih di live report teman-teman podcast AGI kemudian KM chapter 2 tahun 2020 kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh podcast AGI saatmu beraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh